Intro Tolong saya berikan kesempatan ke Romo untuk menyampaikan materi Saya akan pimpin dulu dengan doa untuk masuk ke dalam kursus kita Mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas penyertaanmu dalam kehidupan kami Engkau menyertai kami dalam aktivitas seharian ini Dan kami akan masuk dalam kursus epistemologi dan metodologi Kira Romo yang kudus mau menyertai kami, memberkati kami dalam setiap aktivitas kami Terkhususnya dalam dialektika kami dalam kursus ini Biarlah apa yang kami lakukan ini hanya untuk memenuhi kerajaan alam undi muka bumi Berkati kami, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin Amin Sebelum kita mulai Prinsipnya sama Romo akan menyampaikan materi, setelah itu kita akan berdiskusi Saya pun akan duduk untuk mendengarkan Tapi sebelumnya saya memperkenalkan dulu Romo Simon Betus Jayadi Saya beberapa kali ikut materinya Romo di beberapa kelas filsafat Romo Khusus filsafat timur Romo Simon Jayadi ini menekuni Saya ikut beberapa kali filsafat timur, khususnya filsafat Jepang Lalu ternyata setelah saya baca biografi Romo ternyata lulusan Jerman dengan judul tesisnya DS2, kritik agamakan Lalu S3 pun di kota Universiti Frankfurt ya, Jerman Di bidang ateisme modern Jadi Romo Simon menguasai Filsafat modern, filsafat barat Yang pintu masuknya dari Jerman Dan di sisi lain Romo Simon pun memiliki kepertarikan untuk mengembangkan filsafat timur Dari filsafat Jepang India, China Karena Romo Simon melakukan riset di Tokyo, Kyoto, dan Nagasaki Dan sekarang menekuni filsafat Nusantara Romo ya Khususnya edika Jawa Untuk filsafat timur dari STF Driakara Paling sering Romo Simon Jayadi yang berbicara Kali ini kita akan mendengarkan Romo Simon berbicara tentang filsafat barat Immanuel Kant, epistemologi metodologi kritisisme Kan, yang mana sebelumnya kita sudah mendengarkan Empirisisme-nya Hume Dan rasionalisme-nya Deskams Kali ini mungkin ya Saya merasumsi dulu Romo Biar Romo yang akan menjelaskan lebih detang Mungkinkan bisa mendamaikan Perseteruan antara empirisisme dan rasionalisme Untuk menemukan kebenaran atau mengkonstruksi pengetahuan Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan Untuk Romo Simon Silahkan Romo Oke Terima kasih pada saudara moderator Teman-teman yang saya kasihi Selamat siang dan salam sehat untuk sebuahnya Saya merasa terhormat nih Untuk mendapat kesempatan men-sharingkan pengetahuan tentang Kant Pada ruang ini Setahu saya ini yang ikut kan Kalau nggak salah dosen-dosen ya Pak ya Kebanyakan ya Begitu ya Pak ya Iya Rom Kebanyakan dosen-dosen Ini artinya ini seperti studi bersama Yang memang kita mau kerjakan Dalam rangka OGF Ongoing Formation Formasi terus-menerus dalam bidang pengetahuan kita Dan kali ini temanya adalah epistemologi Tentang Kant Tadi sudah disinggung soal Hume dan soal Descartes Dan memang betul Pada Kant itu puncak-puncak perkembangannya itu Akan coba didamaikan Pada bahan yang sudah saya berikan Maksud saya yang saya berikan pada teman-teman itu Itu intisari dari pertemuan saya Pertemuan kita hari ini Saya tadi tanya kepada Pak Semual Barusan bunyi itu Presentasi saya dapat waktu berapa ya Pak Semual tadi saya belum menjawab Atau Pak Moderator Bagaimana presentasi berapa lama Biar ada nanti diskusi, tanya-jawab, debat Oke Romo mau lebih banyak kita berdiskusi atau presentasi? Kita mau yang kedua dong Oh iya Oke Kalau kedua mungkin kita 30-40 menit Romo Setelah itu sisanya diskusi Oke Atau paling lama Ya mungkin paling lama 50 menit ya Oh iya oke Ya lalu kita diskusi Betul Nah Kalau gitu saya langsung Karena saya andaikan bahwa bahan yang itu dibaca atau didalemi nanti Saya langsung saja masuk ke dalam share screen Dalam kesempatan ini Mohon respons dari moderator Apakah ini tertangkap kelihatan? Iya Romo Kelihatan Ya so des Terima kasih Dan powerpoint ini kita lebih powerful dalam memahami Tidak menjadi powerless Ini saya bagi dalam tulisan saya itu kan saya bagi menjadi empat ya Yang pertama itu tentang Immanuel Kant Siapa itu dan perkembangannya bagaimana dia berada dalam krisis Pada waktu itu krisis filsafat dalam kaitan dengan epistemologi Antara Descartes Rasionalisme dan empirisme Dan Hume Lalu yang kedua itu bagaimana dia membuat solusi dalam tanda petik ya Bagaimana dia mendamaikan keduanya itu Dan dengan demikian dia mempunyai kontribusi besar Dua mazat yang berkelahi itu didamaikan Dan yang ketiga itu suatu pengembangan panggung Karena Kant rupanya sama seperti banyak filsuf Jerman Termasuk Hegel Ini orang-orang protestan yang punya Orang-orang Jerman biasanya serius itu dengan protestannya Dan mencoba untuk membuat jembatan antara keyakinan kristianinya Dan filsafat dalam hal ini epistemologinya Di situ dengan melihat Tuhan sebagai jalan yang bisa diketahui Lewat jalan moral Karena Kant menutup jalan ilmu pengetahuan Nanti kita akan lihat Tapi ini lebih bagian-bagiannya Lalu bagian yang terakhir tentu saja adalah Melampaui rekonstruksi pemikiran seorang filsuf Siapapun juga Yang khas dari filsafat adalah kemampuannya membuat kritis Evaluasi kritis Kritis dari kata Yunani Krinien Krinien berarti to judge Jadi sang filsuf itu harus punya kemampuan untuk Seperti hakim Kritis bahasa Yunani hakim Dia harus memilah perkara mana yang bisa dia pertahankan oke Dan itu memang betul Dan mana yang bagi dia bisa diproblematisasi Atau bisa dipersoalkan Maka bagian terakhir itu merupakan evaluasi kritis Dari pihak kita Terhadap solusi dari Kant Jadi saya sekarang mulai saja dengan Immanuel Kant Siapa dia Untuk nanti masuk ke dalam perkaranya Kant itu 1724-1804 Dia adalah seorang pemikir Jerman Yang hidup pada puncak zaman Aufklärung Aufklärung itu adalah sebuah periode di dalam filsafat Aufklärung berarti pencerahan Bahasa Inggrisnya Enlightenment Bahasa Pratisnya Eklaksmong Jerman Aufklärung Ini adalah masa yang memang penuh dinamika pemikiran intelektual Baik dalam hal politik Tapi juga dalam hal sosial Dalam hal teknologi Tapi secara khusus dalam hal filsafat Itu pada masa Aufklärung Kant hidup di puncaknya Karena Aufklärung itu kan sudah mulai tampak Dari abad ke-17 sudah ada Descartes juga bahkan 16 sudah ada Lalu 17 sampai dengan abad 19 Jadi kurang lebih selama masa-masa itu Bentangan Aufklärung Maaf, Aufklärung itu salah satu dari fase jaman modern Jaman modern terbentang dari sekitar abad ke-16 sampai dengan abad ke-20 Nah Aufklärung adalah salah satu dari fase itu Yang tadi ciri-cirinya sudah saya sebut Itu kurang lebih membentang abad ke-17 sampai dengan abad ke-18 sampai dengan abad ke-19 100 tahun begitu kurang lebih Itu masa yang penting di dalam sejarah filsafat Di dalam sejarah kehidupan intelektual Bangsa Eropa Yang sebelumnya sudah diahului oleh reformasi protestant dengan Luther Tapi Luther kan jangkauannya masih dalam bidang gereja Memang punya efek politik Karena lalu kekuasaan waktu itu terpecah Kekuasaan politik menjadi dua Antara Liga Protestan lawan Unio Katolik Yang menghasilkan peperangan 30 tahun Saling membunuh atas nama Yesus Dan itu sangat mengerikan Kemudian Kant itu orang yang hidup pada masa-masa Justru memberikan kritik terhadap agama Bukankah yang membuat peperangan dan pertarungan Itu adalah orang-orang yang atas nama agama Jadi Aufklärung itu pada umumnya punya tinjauan sangat kritis terhadap agama Sebagai reaksi terhadap pecahnya protestant Lalu bersama dengan protestant itu menjadi terbelah dua Eropa Liga Katolik dengan Unio Protestant Kant hidup di zaman itu Tetapi secara filosofis Dia hidup dalam dua mazak yang berkelahi Kita akan lihat nanti Siapa itu Kant? Kant itu sendiri seorang pemikir Yang hidup sebenarnya di Prusia Ini adalah peta pada zaman itu Namanya Konigsberg Kalau Anda lihat peta ini Dulu Jerman membentang banyak ini Ini semua Prusia yang biru Yang hijau maksud saya Ini adalah Prusia Itu luar biasa Kerajaan Jerman Waktu itu di sini Bavaria Ini kan tinggal di sini Di Konigsberg Dulu dalam wilayah Jerman Tetapi sejak Perang Dunia Kedua selesai Lalu Jerman kalah Ini masuk ke dalam wilayah Rusia Sekarang itu Rusia Putih Weiss Ruslan Nah Kant tidak meninggalkan tempat ini Lama sekali dia di situ Praktis tinggal di situ Dan dia senang sekali Sehingga dia tidak bisa meninggalkan tempat itu Ketempat lain Dia biasa punya jadwal sangat tertib Dia seorang Pietis Pietis itu adalah satu aliran Di dalam protestantisme Jerman Yang sebenarnya tidak begitu menekankan pengetahuan tentang Tuhan Nah ini juga punya nanti jejaknya nih pada Kant Pietisme itu justru sebuah gerakan kesalahan Yang tidak begitu senang dengan pembicaraan-pembicaraan akademis Melayakan dengan apa yang disebut kesalahan-kesalahan harian Kesalahan harian adalah kalau kamu menaklukan dirimu di bawah kuasa firman Allah Dan setiap hari kamu melakukan kebaikan Kewajipanmu Meskipun kewajipan itu keras Tapi harus dijalankan dan harus ditempuh Melawan macam-macam perasaan dan dorongan-dorongan murahan Rasa males, rasa unggan, rasa bosan Jalankan tugas kewajipan itu Nah Kant dididik dalam protestantisme gaya seperti itu Yang tidak begitu senang bahwa persoalan Tuhan itu persoalan teologi-teologi Yang pada waktu itu sangat didiskusikan panjang Ada yang membahasnya lebih dalam kaitan dengan ratio Seperti Leibniz Itu tokoh pencerahan Jerman Tetapi juga ada yang lebih menekankan unsur-unsur perasaan Paskal, tapi Kant tidak begitu senang dengan pembicaraan teologi ketat Bagi dia kekristianan harus dihayati secara saleh dan secara radikal Lewat pelaksanaan kewajipan-kewajipan dingin Dengan demikian kamu mengalahkan dorongan-dorongan murahanmu Dan dia hidup tertib Salah satu cara untuk menguasai bahwa dirimu itu Menandakan bahwa dirimu itu menguasai dorongan-dorongan murahanmu Adalah kalau kamu tertib hidupnya Dan Kant itu orang yang hidup tertib Setiap hari punya jakwal sama Bangun kurang lebih jam 4 Lalu habis itu mandi Bukan mandi sih Orang Eropa tidak biasa mandi pagi Tapi biasa bersih-bersih Urusan toilet Lalu kemudian makan Lalu dia buat kuliah Siapkan kuliah Lalu buat kuliah Lalu kemudian sampai siang Siang itu kemudian makan siang Dan makan siang itu cuma dilapisi beberapa Cuma paling banyak beberapa orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tidak boleh lebih Dan pembicaraan itu harus bicara tentang persoalan-persoalan yang baru Kant menolak pembicaraan tentang filsafat Karena filsafat merusak selera Itu bayang kalau orang belajar Apalagi makan Tiba-tiba bicara filsafat Itu kan sangat membosankan Apa itu adat Apa itu esensi Lalu habis itu jalan sore Lalu jalannya begitu tertib jadwalnya Sehingga orang tahu Bahwa waktu menunjukkan pukul setengah 5 sore Kalau Kant itu lewat di balai kota Di bawah jam itu Berarti setengah 5 sore Dia orang yang sangat tetap dan sangat disiplin Pada waktu Kant hidup Dia dipengaruhi oleh Dua filsuf besar Yang satu punya efek terhadap epistemologi Yang mau kita bahas Yang satu punya efek terhadap pandangannya tentang moral Filsuf dua itu adalah yang pertama David Hume Di sini dalam buku ini pada intinya Hume sangat terkenal sebagai tokoh empiris Empirisme itu adalah aliran filsafat Yang mengatakan bahwa sumber dari pengetahuan adalah Empiria bahasa Yunani Empiria itu pengalaman nyata Jadi sumber pengetahuan adalah Empiria pengalaman nyata Lalu rasio itu cuma Menata atau mengatur apa yang oleh panca indera sudah diatakan Jadi sumbernya adalah pengalaman indrawi Kata Hume Semua pengetahuan kita itu sumbernya pengalaman indrawi Maka dari itu Kalau kita berdasarkan pengalaman indrawi Kata Hume Kita tidak akan bisa mencapai Kepastian dalam pengetahuan Nah itu dia Mengapa? Karena pengalaman itu hanya mengatakan Up to now Sampai dengan sekarang ini Ya kan? Apa itu pengalaman? Pengalaman adalah apa yang ku alami sampai sekarang Itu berarti kalau nanti misalnya 20 menit lagi Itu bukan belum pengalaman Maka kalau berdasarkan dia sangat konsisten Dia seorang empiris radikal Kalau memang sungguh-sungguh pengetahuan itu Berdasarkan pengalaman David Hume itu Kita tidak bisa mencapai kepastian Jadi tidak ada kepastian Dalam ilmu pengetahuan Mengapa? Karena didasarkan pada pengalaman Pengalaman itu Misalnya saja dalam Kalau kita kasih contoh ya Air dipanaskan 100 derajat celcius 76 cm air raksa HG Hari ini mendidih Hari ini mendidih Sekarang mendidih Kemarin juga mendidih Tapi kalau ditanyakan Anda nanti jam berapa? Sebut saja jam 6 Anda masak super mie Lalu harus memasak air Apakah air itu akan mendidih nanti jam 6 Pada suhu 100 derajat celcius 76 cm HG Kamu akan mengatakan Ya air mendidih Kata Hume Tidak mungkin Atau tidak pasti Mengapa? Karena jam 6 Belum pengalaman Itu ya Jadi kalau Belum pengalaman Itu tidak bisa dipastikan Maka pengetahuan kita Paling-paling itu Mencapai probability Ini bahasa Inggris Probability itu berarti Probabilitas Itu berarti kemungkinan Yang sudah di atas 50% Mendekati kepastian Bahasa Inggris dan bahasa Eropa Itu kenal Kemungkinan yang lebih tinggi Kemungkinan yang menengah Atau bagaimana ya Bahasa Inggris misalnya Possible Misalnya kalau Anda mengatakan It is possible that he would come Itu akan beda nuansanya Dengan mengatakan It is probable that he would come Karena kalau mengatakan It is possible that he would come Itu berarti Mungkin dia datang Tapi mungkin juga enggak Kurang lebih 50-50 Tapi kalau Anda mengatakan Dalam bahasa Inggris It is probable that he would come Itu berarti kurang lebih Mendekati kepastian Dia akan datang Itu bahasa-bahasa Eropa Dalam bahasa Jerman Ada Vilaist Ada Warstheimlich Itu dalam bahasa Jerman Dalam bahasa Latin Ada posibilis Dan probabilis Nah itu bahasa Inggris kan Probabiliti Jadi kalau berdasarkan pengalaman Segera sekalian Anda tidak bisa mencapai kepastian Nah itu kan Karena pengalaman itu adalah Apa yang Anda alami Up to now Apakah dalam 7 menit lagi Itu akan air mendidih Pada suhu 100 jadat celsius 76 cm Hg Hume akan mengatakan Probabilis ya Tapi seeker Natural Tidak Karena itu kan belum dialami Itu dia masalahnya Pengalaman itu membuat Orang tidak sampai pada kepastian Hal juga misalnya Yang tidak bisa diindra Misalnya gerak Causa prima Kalau Anda mengatakan Yang satu digerakkan oleh yang lain Kalau Anda main billiard Anda kemudian menyodok Satu bola billiard Kemudian bola billiard yang Blinding Kemudian menghantem Bola billiard yang lain Lalu yang bola billiard yang lain Itu yang B bergerak Anda membuat koneksi Dengan mengatakan Bola billiard B bergerak Karena dihantem Oleh bola A Kata Hume Karena itu Itu Tidak tepat Karena apa Karena kamu tidak bisa melihat Tidak bisa mengecek Dengan pengalaman indrawi Apa itu yang disebut Kausal Kausalitas tidak bisa dicek Dengan ukur Ukuran yang bisa diketahui Bagaimana kamu mengecek Kausalitas itu Berapa berat dia Berapa panjang dia Itu adalah asosiasi batin Yang menghubungkan Gerak bola A Menghantem bola B Bola B mental Lalu kemudian Anda membuat kesimpulan B bergerak Karena Dihantem oleh A Padahal kata Hume Tidak bisa begitu Paling kamu hanya mengatakan Kalau mau jujur Akan mengatakan Sesudah ini Tapi bukan karena ini Bola B itu bergerak Sesudah Dihantem oleh bola A Tetapi bukan oleh Karena bola A Nah itu kan Jadi Wah luar biasa ini Hume ini Dan kan Astaga Dia merasa Ketika dia membaca Hume Dia merasa bangkit Dari tidur dogmatiknya Karena selama ini Dia merasa dididik Dalam semangat dogmatik Seakan-akan Kita punya pengetahuan Tentang Tuhan Seakan-akan kita bisa mengatakan Dia adalah Misalnya dari sekolastik Tuhan adalah Prima causa Kaus penyebab pertama Yang tidak digerakkan Oleh penyebab yang lain Itulah dari Dari Thomas Aquinas Tentu saja juga pakai Argumentasi Aristoteles Tapi ya Kalau begitu Tuhan kamu masukkan Sebagai pengerak Kamu seakan-akan tahu Ada Tuhan Hanya dari Begituan Padahal pengamatan Indrawi Tidak mengizinkan Kamu membuat Kesimpulan Seperti itu Pengalaman Indrawi Hanya mengizinkan Bahwa Sesudah bola B dihantem oleh bola A Sesudah itu Bola B bergerak Tapi bukan karena Oleh karena Dihantem oleh bola A Bukan Kalau kamu menyimpulkan Oleh karena Itu tidak kamu bisa buktikan Buktinya bagaimana Oleh karena Apa kamu bisa mengukur Prinsip Kausalitas itu Nah itu Kant merasa Bangun dari hidup Dogmatiknya Sedangkan yang kedua ini Dari Rousseau Rousseau itu Seorang Pemikir Perancis Yang Punya keyakinan Dia punya keyakinan Tentang kodrat sosial Dalam sesuatu politik Tapi juga Pada kad Dia berpengaruh Dalam bidang moral Rousseau percaya Bahwa Kodrat manusia Pada dasarnya baik Itu Rousseau Jadi dalam manusia Itu ada kodrat baiknya Maka dari itu Anak-anak Nah ini dalam buku Emil Emil itu sebuah roman Tentang pendidikan Dia setuju Bahwa anak-anak Itu jangan terlalu Dikasih doktrin Macem-macem Biarkan aja Dia berkembang Karena dalam diri Anak-anak Sudah ada yang baik Maka dari itu Kalau dia berkembang Itu bagus Dan kita Jangan terlalu Banyak intervensi Dalam pendidikan Anak-anak Biarkan dia berkembang Secara alami Di sini Emil yang terkenali Buku Emil yang dua ini Tentang pendidikan Anak-anak Karena apa Karena pada diri kita Manusia itu Pada dasarnya Sudah ada yang baik Tinggal yang baik ini Dikembangkan saja Dibiarkan kemudian Aktif Dan kemudian Anak-anak Belajar lewat Trial and error Lewat pengalaman Baru dikembangkan Dalam hal ini Kant itu merasa Dia di sini Tersentuh Dia merasa bahwa Rousseau itu Memberikan dasar yang baik Tentang manusia Yaitu bahwa Manusia secara Kodrati Bersifat baik Hal ini sebenarnya Pandangan juga Dari pandangan Agama Kristian Yang melihat bahwa Ketika kitab suci Memberi kesaksian Sesudah Allah menciptakan Manusia itu Lalu dikatakan Referennya Semula itu Segalanya Baik Segalanya baik Tapi begitu Selesai menciptakan Manusia Kitab suci Dan Genesis Di situ dikatakan Lalu Allah Melihatnya Semuanya itu Sungguh Amat baik Ini rupanya Keyakinan Yang kemudian Juga Dalam pandangan Banyak filsuf Barat Termasuk Filsuf-filsuf Sekuler Itu juga Tetap Dianud Nah kan Merasa asik Sekali Membaca Buku roman Ini Roman tentang Pendidikan Dari Rousseau Ini Sehingga Dia lupa Jalan sore-sore Akibatnya Penduduk Kota Kondik Speret itu Telat pulang Waktu itu Karena Enggak Bisa mencocokkan Jam Kan dulu Jam Kita kan Punya jam Setiap hari Kadang-kadang Jam Di sana Kan mereka Lihat Dan dari Gerakan-gerakan Kond Gerakan kan Belum ada Berarti Mereka Telat Ulangnya Karena Kond Membaca Yang kedua Ini Kond Menulis Buku Sangat Terkenal Yang Menjawab Tiga Pertanyaan Manusia Yang Bagi dia Sangat Fundamental Yaitu Pertanyaan Ini Apa Yang Saya tahu Apa Yang Saya Lakukan Dan Tiga Pertanyaan Kas Manusia Apa Yang Saya Tahu Itu Bidang Epistemologi Bidang Filsafat Pengetahuan Apa Yang Saya Lakukan Itu Bicara Tentang Etika Tentang Filosofi Yang Tentang Moral Filsafat Moral Sedangkan Apa Yang Saya Semoga Itu Bicara Tentang Masa Depan Manusia Tentang Kemungkinan Adanya Tuhan Jadi Semua Pertanyaan Fundamental Itu Akan Kembali Ketiga Pada Tiga Pertanyaan Ini Apa Pertanyaan Pertanyaan Tetap Saja Tiga Pertanyaan Ini Mengandaikan Satu Pertanyaan Penting Yaitu Siapakah Itu Manusia Karena Bukankah Yang Mengajukan Pertanyaan Ini Semuanya Adalah Manusia Maka Siapa Itu Manusia Bagaimana Itu Manusia Dan Apa Yang Kas Pada Manusia Kodrat Itu Tentu Saja Menjadi Pertanyaan Prinsip Karena Berangkat Dari Tiga Pertanyaan Ini Sebenarnya Yang Ditanyakan Oleh Manusia Bukan Oleh Ditatang Maka Dari Itu Refleksi Tentang Manusia Atau Antropologi Filosofis Itu Menjadi Fundamental Juga Karena Paham Tentang Manusia Itu Siapa Itu Jawaban Terakhir Tiga Kita Kembali Kepada Kant Tiga Buku Ini Pun Menjawab Tiga Pertanyaan Pertama Apa yang bisa aku tahu Tentang apa yang bisa aku ketahui Epistemologi Sedangkan yang bicara tentang praktis Itu berkaitan dengan moral Ini Ketua ini Kritik Rasio praktis Ini Bicara tentang Moral Dan yang terakhir Misalnya Tentang Tujuan Jagad Raya Terjadi Jadi Tentang Tuhan Misalnya Itu Apa yang bisa aku I hope Itu dijawab Dalam Kritik Of Judgment Terbagi Bagian pertama itu Bicara tentang Estetika Jadi bagaimana Apa itu Keindahan Dan yang kedua Bicara tentang Telelogi Jagad Raya Mau kemana Jagad Raya Ini bergerak Jadi kalau Anda baca Buku ini Anda sudah Menguasai Kant Tapi bukunya Tebal-tebal Saudara sekalian Bikin pecah Kepala ini Ini susah Sekali Dipahami Maka yang saya Berikan Yang relevan Untuk kita Dalam reka Epistemologi Itu adalah Ini Kita akan Masuk ke dalam Bagian ini Kritik The Rhin Of Purism Ini Kant Dikuburkan Ini katedral Protestan Tapi ya Protestan Tidak punya Katedral Karena kan Protestan Tidak ada Katedra itu Berarti tahta Uskub Katedra itu Tahta Protestan Tidak punya Uskub Tapi ini disebut Gereja Induk Di Konisberg Yang dikuasai Rusia Tapi karena Rusia komunis Itu dihancurkan Ini atapnya Sebenarnya Tidak ada Kosong Di dalamnya Dan Kant Dulu Dikuburkan Di sini Anda lihat Itu ada Kuburan dari Kant Di sampingnya Ini lebih jelas Nah itu dia Kuburan ini Itu ada tulisan Dua hal Memenuhi Hati Sanubari Dengan rasa Yang semakin Takjub Dan semakin Bertambah Dan juga Ketakjiman Yang semakin Bertambah Dengan dua Pemikiran Itulah Kepalaku Pikiranku Itu Refleksiku Menyibukkan Diri Tanpa Pernah Henti Langit Berbintang Di atas Saya Dan Hukum Moral Di dalam Saya Kemulian Tuhan Bicara Melalui Langit Di atas Itu Ketertipan Dari Fisikal Tapi Juga Dalam Hukum Moral Itu Ketertipan Batin Manusia Itu Ada Di Tempat Yang Gak Jauh Dari Kiburan Sampai Sekarang Orang Rusia Itu Meskipun Mereka Komunis Tidak Percaya Sama Tuhan Tetap Datang Kesitu Untuk Seperti Sesepunya Mereka Hormati Di Kiburan Itu Ini Pertanyaan Sudah Sekarang Kita Masuk Kedalam Kritik Of Purism Intinya Begini Teman Teman Kat Berada Dalam Dua Masa Yang Sedang Berkelahi Yang Pertama Adalah Rasionalisme Yang Kedua Adalah Empirisme Empirisme Itu Pengaruh Bahasa Belanda Atau Bahasa Jerman Kalau Bahasa Inggris Itu Empirisisme Empirisisme Kalau Bahasa Inggris Tapi Karena Kita Orang Indonesia Dipengaruhi Bahasa Belanda Dan Belanda Dikandung Jerman Itu Disebut Empirisme Kalau Anda Pakai Literatur Inggris Anda Akan Membaca Empirisisme Empirisisme Dalam Bahasa Inggris Nah Ada Dua Masa Yang Berkelahi Yang Pertama Itu Rasionalisme Yang Kedua Empirisisme Empirisme Itu Tadi Sudah Saya Bilang Mengatakan Bahwa Sumber Pengetahuan Berasal Dari Pengalaman Indrawi Rasio Itu Cuma Bertugas Menata Apa yang Sudah Diperoleh Pengalaman Indrawi Jadi Rasio Itu Tidak Punya Peran Penting Dia Cuma Menata Nata Doang Supaya Kemudian Menjadi Pengalaman Pengalaman Yang Penting Adalah Data Indrawi Itu Sebagai Sumber Pengetahuan Berlawanan Dengan Itu Adalah Rasionalisme Rasionalisme Yang Antara Lain Descartes Tapi Spinoza Itu Dia Melihat Bahwa Yang Menjadi Sumber Pengetahuan Adalah Rasio Artinya Akal Budi Manusia Pengalaman Indrawi Itu Bukan Sumber Pengetahuan Pengalaman Indrawi Itu Cuma Mengecek Membuktikan Bahwa Rasio Itu Benar Jadi Dia Cuma Nanti Memperlihatkan Benarnya Apa Yang Diperoleh Oleh Rasio Contoh Paling Bagus Untuk Cara Berpikir Metodologi Dari Rasionalisme Itu Adalah Matematika Matematika Itu Paling Gampang Untuk Melihat Metodologi Dari Rasionalisme Yaitu Apa Kalau Saya Mengatakan Pada Anda Sekarang Spontan Sedara Sekalian 7 Tambah 7 14 Anda Bilang Kalau Kecet Net Berarti Betul Kalau Tentet Dua Kali Berarti Salah Begitu Saya Katakan 7 Tambah 7 Sama Dengan 14 Pasti Semuanya Mencetet 7 Kali 7 49 Akar Dari Dua Adalah Setengah Akar Dua Mengapa Anda Bisa Mengatakan Begitu Mengapa Anda Bisa Yakin 7 Tambah 7 Sama Dengan 14 Itu Karena Memang Rasio Sendiri Sudah Menatanya Begitu Yang Dicek Oleh Pengalaman Itu Cuman Meneguhkan Contoh 7 Tambah 7 14 Iya Betul Lalu Anda Mengecek Dalam Pengalaman 7 Ditambah 7 Sama Dengan 14 5 Kali 5 25 Lalu Anda Jejarkan 5 Pensil 5 Dikali 5 25 Coba Lihat Pengalaman Cuman Meneguhkan Apa Yang Diperoleh Oleh Rasio Berdasarkan Kebenarannya Itu Gampang Juga Kadang-kadang Kalau Anda Lihat Orang-orang Main Rumus Rumus Integral Diferensial Itu Sama Sekali Tidak Ada Pengalaman Kalau Anda Coba Mengecek Dengan Rumus Integral Diferensial Apalagi Diferensial Tingkat 1 Tingkat 2 Sinus Cosinus Dengan Persamaan Saya Yakin Kita Bisa Menganggukkan Kepala Kalau Para Ilmuwan Itu Kalau Lihat Persamaan Mereka Menganggukkan Kepala Kita Juga Yang Tau Menganggukkan Kepala Tapi Tidak Ada Pengecekan Pengalaman Coba Mengecek Akar 2 Dari Setengah Akar 2 Dari Mana Mengecek Pengalaman Coba Lihat Tapi Semua Mengatakan Betul Ketika Einstein Menyebut E Sama Dengan MC Kwadrat Dengan Rumusan Matematika Lalu Kemudian E Sama Dengan MC Kwadrat Dari Sudut Matematika Betul Tapi Kemudian Menjadi Ketika Bom Atom Dibuatkan Coba Lihat Cara Berpikir Rasionalisme Itu Begitu Descartes Juga Begitu Descartes Mengatakan Dalam Pikiran Manusia Rasio Sudah Menetapkan Kebenarannya Sendiri Dari Rasio Kemudian Ada Res Extensa Yang Anda Sudah Alami Sebelum Saya Hal Yang Sama Kebalikannya Pada Hume Hume Mengatakan Enggak Pengalaman Nah Saudara Sekalian Disini Dua masa Berkelahi Bagaimana Didamaikan Dua-duanya Merasa Yang satu Itu Betul Yang lain Salah Kant Memang Merasa Dia Bangun Dari Tidur Dogmatik Hume 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 Tetapi Dia Merasa Ragu-ragu Juga Dengan Hume Bahwa Hume Betul Karena Hume Itu Mengatakan Tidak Ada Kepastian Dalam Pengetahuan Manusia Karena Pengetahuan Manusia Berdasarkan Pengalaman Pengalaman Tidak Bisa Mencapai Kepastian Paling-paling Probabilitas Bahwa Air Mendidih 100 Dada C 76 cm HG Itu Sampai Sekarang Mendidih Tapi Nanti Jam 6 Anda Masak Super Apakah Mendidih Hume Bilang Itu Probable Karena Jam 6 Tadi Belum Merupakan Pengalaman Nah Kat Bila Hume Masakan Sungguh-sungguh Begitu Bagi Saya Jelas Kalau Benda Dilemparkan Dari Ketinggian Akan Jatuh Berdasarkan Grafitasi Newton Itu Pasti Dan Kalau Air Dipanaskan 100 C 76 cm HG Peduli Amat Anda Dimana Ada Di Tonsea ada kemudian juga di Palu, ada kemudian juga di Soei, itu pasti mendidih. Peduli amat hari ini, besok, atau kapan. Nah sekarang bagaimana diberi pendasaran itu, ilmu-ilmu itu? Itu memang pasti, tapi bagaimana diberi pendasaran? Hume itu menggoncang kita. Selama ini kita percaya pada semua. Maka Kant mengatakan, nah di sini yang sangat terkenal. Sebenarnya tesisnya begini, ini adalah tesisnya yang di atas ini, yang saya uraikan dalam tulisan saya itu. Pada intinya dia mengatakan begini, semua pengetahuan kita mulai dengan sensis. Semua pengetahuan kita mulai dengan sensis, dengan pengalaman indrawi. Proceed then to the understanding. Kemudian bergerak maju ke dalam understanding. Jadi ada sensis, lalu bergerak maju ke dalam understanding, dan berakhir dengan reason. Dan berakhir dengan reason. Ada yang lebih tinggi dari reason. Saudara, Anda lihat di sini, jadi rupanya ada tingkat kapasitas mental manusia yang berurusan dengan pengetahuan. Yang pertama, sensis, data-data indrawi. Yang kedua itu understanding, itu pemahaman atau pengertian, tapi saya punya usul lain. Nanti saya sudah menulis di situ, dalam naskah saya, karena saya pakai bahasa Indonesia, saya cari padanannya. Dan yang terakhir itu yang paling tinggi, there is nothing higher than reason, itu pada Kant itu adalah ini, reason. Jadi Anda lihat, rupanya proses pengetahuan itu ada semacam hirarkinya. Jadi cara kita itu menata pengetahuan, itu ada hirarkinya dalam kekuatan kapasitas mental kita. Yang pertama, sensis, pengalaman indrawi. Yang kedua, lebih tinggi, understanding. Dan paling tinggi, itu adalah reason. There is nothing higher than reason. Nah, ini tulisan saya sebenarnya menjelaskan tesis dari Kant ini. Begini sekarang, kita mesti lihat, Kant dipengaruhi tadi oleh pertentangan indrawi dan rasional, pengalaman dan rasio. Yang dia wariskan dari dua masab sebelumnya, rasionalisme dengan empirisme. Saudara sekalian, Kant mengatakan kalau begitu, saya mau membuat pengetahuan manusia itu, saya harus membuat recheck terhadap cara kita berpikir. Jadi dia mengatakan, saya nggak mau percaya pada setiap orang. Saya bukan seakan-akan menyebukkan diri dengan obyek. Saya mendekati obyek, lalu saya analisa. Nggak. Kant mengatakan, saya harus menciptakan suatu pemikiran baru yang dia sebut kritisisme. Lalu kita masuk ke dalam kritisisme. Apa itu kritisisme? Kritisisme adalah cara berpikir yang mengawali penyelidikannya, bukan atas benda-benda langsung. Seakan-akan itulah bendanya. Nggak. Melainkan atas syarat-syarat kemungkinan. Atau apa yang menyebabkan kita sampai bisa mengetahui. Dalam bahasa, kondisi-kondisi a priori. Jadi manusia perlu menyelidiki kemampuan pikirnya. Kondisi-kondisi a priori yang memungkinkan dia mengetahui pengalaman. Dan bisa memproses pengalaman jadi pengetahuan. Pengetahuan itu, pengalaman itu disebut unsur a posteriori. Sedangkan unsur-unsur yang di luar pengalaman yang merupakan bagian dari rasio itu disebut unsur a priori. A posteriori dari kata latin post. Post berarti sesudah. Jadi hal-hal yang didapatkan dari pengalaman. Dan unsur-unsur a priori adalah kebalikannya. Yang diperoleh itu sesudah post. Sesudah orang bergaul dengan data-data. Jadi pengalaman. Dua unsur ini kata Kant. Unsur a priori dan unsur a posteriori. Unsur yang tidak berasal dari pengalaman. Yang dari rasio. Dan unsur yang dari pengalaman. Itu ternyata dua-duanya itu aktif dalam proses pengetahuan manusia sudah sejak awalnya. Memang ada hirarki. Kan tadi saya sudah bilang. Sensus, understanding, and reason. There is nothing higher than reason. Tapi tiga proses ini, itu jangan dikatakan terpisah. Ini proses ini bisa dibedakan. Tetapi ini bergerak dalam kesatuan ketika kita mengamati sebuah fenomena. Maka dari itu tiga hal ini sebenarnya bergerak sama. Bisa dibedakan tingkat menurutnya. Pertama, sensis. Kedua, understanding. Yang ketiga, reason. Bisa dibedakan. Masing-masing punya tugas. Nanti kita lihat. Tetapi sebenarnya merupakan satu kesatuan. Harus dilihat. Contoh yang misalnya, apa itu sensis? Sensus itu begini, saudara sekalian. Kalau Anda melihat misalnya saja ya, ke puncak. Oh, ini semuanya kan, ini kan semua pernah ke puncak ya. Di Jakarta. Kalau Anda melihat puncak dari ketinggian atau keserahan dari Soe atau dari mana, kalau ke Noe Muti, kalau di daerah timur ya, atau ke gunung. Nerpabu, Nerpabu. Kalau Anda lihat, coba di sana akan Anda lihat, misalnya Anda melihat kebun teh, Anda melihat danau, Anda melihat pohon, Anda melihat gunung, dan Anda melihat petani misalnya yang ada di situ. Tapi ketika Anda melihat itu, itu kan semuanya baru data-data. Itu baru data-data. Itu padahal itu belum ada pengolahan. Pada waktu melihat itu, katakan rupanya akal budi sudah aktif. Akal budi yang aktif adalah ada unsur a priori yang kemudian bekerja di situ. Yang disebut oleh Kant sebagai ruang waktu. Ruang dan waktu itu bukan ruang dan waktu dalam arti Isaac Newton, fisika, itu suatu arus tetap di luar kita, lalu kita masuk di situ. Melainkan ruang dan waktu itu adalah kondisi yang bisa memproses data-data. Maka jangan heran, teman-teman, semua yang Anda lihat itu selalu tertata dalam ruang dan waktu. Di sini manusia kemudian mencapai pada tingkat satu, pada tingkat sensis, dia mencapai apa yang disebut pengalaman. Apa itu pengalaman? Pengalaman adalah data-data indrawi plus ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu unsur dari kepala kita. Di mana ada manusia, dia harus menata semua fenomena yang dia lihat dalam ruang dan waktu. Tidak bisa tidak. Kalau kamu sekarang, kita mengadakan pertemuan nih sekarang nih. Ini dalam ruang dan waktu. Memang ruangnya virtual. Waktunya waktu sama, jam sekarang ini. Di mana ada manusia selalu saja dia menata semuanya dalam ruang dan waktu. Bahasa manusia untuk memahami sesuatu pakai ruang dan waktu. Pakai tensis misalnya dalam bahasa-bahasa Eropa. Jadi ruang dan waktu itu adalah kapasitas mental manusia untuk menata data-data. Begitu ada data-data, misalnya Anda lihat, itu masih ngaco, masih belepotan. Tapi begitu Anda kemudian terapkan ruang dan waktu, Anda kemudian melihat itu sebagai pengalaman. Contoh paling gampang adalah kalau Anda seperti Karl Popper, dia mengibaratkan ruang dan waktu itu seperti kekeran. Ketika Anda tidak pakai kekeran, Anda melihat semua data terbentang di mata Anda. Itu belum apa-apa. Tapi begitu Anda pakai kekeran, semua yang lain menjadi gelap. Yang Anda keker itu adalah yang jelas. Misalnya Anda melihat petani, dan di situ kelihatan petani, tapi semua yang lain kan gelap. Itulah pengalaman. Jadi pada level pertama terjadi pengalaman. Tapi katakan ini, proceed them to the understanding. Rupanya ada tingkat kedua. Tingkat kedua itu adalah understanding. Dalam bahasa Jerman ini sebenarnya disebut first time. First time itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan understanding. Dalam bahasa Yunani ini sebenarnya dan dalam bahasa latin ini disebut sebenarnya ratio. Jadi ratio dalam bahasa latin sebenarnya understanding. Bukan dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa latin. Ini fungsi kedua. Itu fungsi kedua dari ratio itu adalah menata tadi apa yang sudah dialami di level bawah pada level lebih tinggi. Di sini data-data yang diterima tadi, itu dikerjakan lagi oleh data-data a priori di kepala kita. Bayangkan begini, ini dia. Jadi kalau Anda melihat di kepala kita ini ada seperti folder-folder atau mesin-mesin otomatis yang tersebut kategori. Ini coba time, space time berada di kepala kita. kapasitas a priori kita. Lalu kategori misalnya salah satunya adalah kategori kausalitas. Itu berarti apa? Kalau Anda melihat air dipanaskan 100 derajat Celsius 76 cm air raksa. Di sini mendidih. Di Soe mendidih. Kemudian juga di Tonsea mendidih. Kemudian juga di Ambon mendidih. Lalu Anda kemudian berpikir melihat data-data itu langsung otak kita bagian kausalitas langsung menerapkan itu. Jadi ada yang dari kepala melihat data-data itu langsung dijirat. Dijirat dengan sebuah pernyataan yang mengatakan air mendidih karena dipanaskan 100 derajat Celsius 76 cm air raksa. Di sini terjadi pengetahuan. Kalian tadi baru terjadi pengalaman, di sini terjadi pengetahuan. Maka apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah hasil produk dari pengalaman-pengalaman yang tadi diperoleh bagian senses itu kemudian dicampurkan atau dikaitkan dengan kausalitas yang ada pada mental kategori rasio manusia. Jadi first start dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan understanding, tapi kita bisa menerjemahkannya dengan kata akal budi. Akal budi itu apa? Akal budi itu kemampuan diskursif. Diskursif bahasa latin diskus. Diskus berarti cakram. Jadi kalau Anda bisa berputar sana-sini, diskursif, itu Anda melihat, Anda membandingkan, Anda kemudian mengecek, oh di sana begitu, oh di sini begitu. Itu Anda disebut punya kemampuan diskursif. Nah, pengalaman kausalitas misalnya membuat pengetahuan itu menjadi mungkin karena ada pengalaman kausalitas. Hasilnya adalah katakan ini pasti necessary, mutlak perlu. Karena apa? Karena di sini yang bekerja bukan hanya data yang berawi, bukan saja pengalaman, tapi pengalaman yang sudah kemudian dikerjain oleh rasio manusia, oleh kemampuan diskursif manusia yang disebut understanding dalam bahasa Inggris atau first start dalam bahasa Jerman. Nah, saudara sekalian, ini rupanya kata Kant, ini masih tetap ada kemampuan lebih tinggi lagi, yaitu reason. Reason itu adalah kemampuan yang paling tinggi dari manusia. Reason ini dalam bahasa latin, intelektus. Intelek ya. Dalam bahasa Yunani, news. Dalam bahasa Jerman, vernuft. Dalam bahasa Inggris, reason. Tapi bukan reason dalam hati yang tadi latin saya sebut. Dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan dengan kata budi. Budi itu apa? Budi itu kemampuan manusia untuk melihat lebih menyeluruh. Segala sesuatu. Itu sebuah wawasan untuk melihat dalam seluruh horizon. Itu disebut budi. Maka dari itu kan orang yang berpikiran luas, itu orang yang mempunyai budi yang luhur, yang tidak sempit pandangannya. Ini saya menderjemahkan kata Jerman vernuft, kata latin intelektus, kata Inggris reason, dalam arti Kant ini, itu dengan kata budi, karena budi itu dalam bahasa Indonesia memang dibilang, dianggap sebagai kemampuan manusia yang paling dalam untuk membentuk wawasan. Maka dari itu kan banyak anak kita yang bernama budi, tidak ada anak yang namanya akal. Tidak ada. Pasti tidak ada. Cek aja coba, nama anaknya siapa? Akal. Tidak ada. Nama anaknya siapa? Rasio. Tidak ada. Tapi nama budi itu pasti banyak. Jadi budi itu sebenarnya kapasitas manusia paling tinggi. Ada yang lebih tinggi dari budi. tidak ada yang lebih tinggi dari reason. Karena dia kemudian melihat segala sesuatu dalam perspektif lebih luas. Nah, pada bagian ini budi dibantu oleh kemampuannya untuk membentuk yang disebut tiga ide. Ide itu adalah Tuhan. Salah satunya. Maka Anda lihat, Tuhan itu kata Kant, tidak ada pada bidang sensis, tapi dia ada dalam bidang budi, bidang yang ketiga. Dia tidak ada dalam bidang reason, atau dalam bidang akal. Tetapi dia beyond. Dia melampaui kemampuan indera, dan melampaui kemampuan akal. Tapi bukan berarti melawan akal. Enggak. Dia mengatasi. Jadi pengertian tentang Tuhan itu sebenarnya kemampuan manusia yang mengatasi akalnya. Bukan against the reason ya. Bukan irrational. Bukan. Tetapi beyond reason. Jadi orang yang percaya pada Tuhan itu dalam pandangan Kant, itu bukan against the reason, tapi dia beyond, atau diseberang, atau lebih tinggi daripada akal budi. Maka dari itu, teman-teman, tadi saya kembali kepada pernyataan. Bagi Kant dengan demikian, akal budi itu istilahnya tadi saya bilang, kau usah terima itu tidak cocok. Jadi pandangan-pandangan sekolastik yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penyebab pertama yang tidak disebabkan lagi oleh yang lain, Kant tidak bisa terima. Tuhan itu tidak bisa diketahui. Karena dia pengetahuan itu hanya soal reason. Soal understanding maksud saya. Soal bagian kedua ini. Padahal Tuhan ada pada bagian ketiga sebagai ide, namanya ide regulatif, katakan. Karena dia menata pengetahuan, tetapi sendiri mengatasi pengetahuan. Tidak termasuk pengetahuan. Maka pada Kant itu tidak ada pengetahuan tentang Tuhan. Betapapun kamu hebat, pengamatanmu, betapapun kamu canggih, peralatanmu, Tuhan tetap melampaui pengetahuan kita. Tapi untunglah katakan, ini dia, Alhamdulillah, karena ada istilah Jerman yang terkenal, saya menerjemahkan juga di situ. Ini juga harus mengatasi pengetahuan, untuk mencapai pengetahuan, saya harus mengangkat pengetahuan supaya menciptakan ruang bagi iman. Jadi pengetahuan itu harus diangkat, supaya ada ruang bagi iman. Pengetahuan itu sudah dilewati, lalu supaya ada ruang bagi iman. Pernyataan ini membawa kita kepada etika. Padahal itu Tuhan itu tidak masuk dalam pengetahuan, tetapi dia masuk dalam moral, dalam etika. Yaitu lewat suara hati. Dalam batu manusia ada suara hati. Suara hati datang dari mana? Pasti bukan datang dari dia. Suara hati bisa melawan kita kok. Dia menegur kita, kamu goblok, kamu kemudian kau males-malesan. Kamu lawan panggilanmu untuk kewajibanmu. Pasti tidak dari saya itu. Dari mana? Dari orang tua saya, orang tua saya tidak tahu. Dari siapa? Dari pendeta. Pendeta juga tidak tahu. Dalam batin saya dijolak ini. Dari mana itu ada suara? Maka katakan dalam suara hati, orang bertemu dengan otoritas yang memberikan kepadanya perintah untuk ditaati. Dalam arti itu adalah Tuhan. Jadi lewat suara hati, orang bertemu dengan Tuhan. Langkah satu. Langkah kedua, dia mengatakan suara hati itu juga sebenarnya kan membuat manusia itu menjalankan kewajibannya. Tapi kewajiban itu kalau dijalankan, kalau tidak ada Tuhan nanti pada bagian akhir yang memberikan dalam tanda petik ganjaran, itu kita itu akan sia-sia. Jadi absurd hidup itu. Kalau orang baik dan orang buruk, nasibnya sama. Kalau Ibu Teresa, nasibnya sama dengan Adolf Hitler, ya kalau gitu perbuatan baik itu di dunia ini tidak ada artinya. Karena dua-duanya berakhir dengan nothing. Maka supaya masuk akal, katakan, harus ada Tuhan. Karena Tuhan nanti yang memberikan kepada kita ganjaran untuk hidup baik, surga begitu, dan hukuman untuk orang jahat, yaitu neraka. Maka dari itu, Tuhan itu masuk akal. Dia membuat bahwa moralitas tidak absurd. Kalau orang baik dan orang buruk, hasilnya sama, itu absurd moral. Itulah dia, teman-teman. Kesimpulannya terakhir, bahwa Tuhan kemudian tidak diketahui lewat rasio murni, tapi diketahui lewat rasio praktis. Akhirnya, evaluasi kritis singkat saja, kan ada betulnya. Menurut saya bahwa ilmu pengetahuan, dalam arti sejauh dia mengecek secara empiris, objektif tidak bisa sampai pada pembuktian tentang Tuhan. Jadi Tuhan tidak merupakan objek dari pengalaman indrawi. Itu betul. Betapapun kamu hebat dalam teleskop, betapapun kamu hebat dalam mikroskop, betapapun hebat kamu dalam ilmu kimia, kalim permanganat, terus H2SO4, betapapun hebat dalam biologi, bisa menentukan asam amino struktur-strukturnya, Tuhan tetap bukan bagian dari objek indrawi. Kant itu berlaku untuk selama-lamanya. Hanya pertanyaannya saudara sekalian, bahwa Kant menyebut ide regulatif, apakah sebenarnya ini sebenarnya sudah tidak juga disebut pengetahuan? Memang bukan pengetahuan empiris, tapi siapa bilang pengetahuan tentang Tuhan hanya pengetahuan empiris? Bahkan tidak bisa memang pengetahuan empiris, tapi siapa bilang pengetahuan itu cuma pengetahuan empiris? Matematika misalnya punya pengetahuan intuitif. Tadi kan sudah saya bilang, 7 tambah 7, 49 Anda bilang langsung, iya, padahal belum dicek. Setengah akar dari 2 adalah setengah akar 2, Anda bilang, iya, padahal belum dicek. Ini yang disebut intuisi. Jadi ada jenis pengetahuan yang tidak tergantung dari pengalaman, tapi benar. Matematika itu salah satu contohnya. Juga sebenarnya juga di dalam pengetahuan misalnya filsafat ketuhanan, dia akan melihat misalnya dalam keseluruhan kata surya, mengapa teratur, mengapa tertib, mengapa persis kok dari sudut perhitungan matematika gerak bumi itu dan rotasinya demikian. Perbandingan bumi dengan perbandingan bulan itu begitu matematika eksak. Apakah ini sebenarnya kebetulan atau sebenarnya ada penciptanya? Nah, itu kan sebenarnya juga bagian-bagian yang kemudian kita bisa secara intuitif itu mengarahkan kita pada penerimaan akan adanya Tuhan, yang menciptakan kosmos ini. Memang betul dia tidak bisa ditunjuk tengah jari, seakan-akan seperti saya menunjuk ke ballpen, dan kan betul bahwa Tuhan bukan bidang objektif indrawi kita. Tapi siapa bilang pengetahuan cuma berurusan dengan bidang indrawi. Jadi kritik terhadap kan di situ. Saya kira saya akhirnya di sini karena satu jam selesai, lalu kita diskusi satu jam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih, Promo. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya banyak pertanyaan. Saya membacakan ada pertanyaan di room chat, Promo. Pertanyaan pertama dari Pak Gilberte Pinto. Ini kembali ke pertemuan minggu lalu. Apakah seorang YUM itu selalu ragu atas hari esok? Karena dia mengatakan, tadi Promo mengingatkan lagi bahwa hari esok yang belum ada pengalaman itu probabilitas ya, kemungkinan. Apakah dia selalu meragukan itu? Terima kasih. Tapi perlu kita ingat bahwa kita bicara tentang metodologi ya. Bukan bicara tentang keyakinan orang atau apa. Tentang metodologi. Seperti Descartes yang terkenal dengan prinsip Pogito Ergosum. Dia kan juga mulai dengan metodologi keraguan radikal. Dengan mengatakan bahwa seakan-akan semuanya itu tidak ada. Bukan bahwa segala-galanya itu tidak ada. Bukan bahwa segala-galanya tidak ada. Melainkan seakan-akan anggap saja bahwa semuanya itu seakan-akan tidak ada. Lalu kata Descartes, kalau kamu mengatakan semuanya seakan-akan tidak ada, ada satu hal yang harus kamu pastikan ada. Yaitu apa? Bahwa kamu yang sedang meragukan-ragukan, bahwa kamu sedang berpikir itu harus ada. Maka kan Pogito Ergosum. Di situ kan metodologinya adalah keraguan terhadap Rokorban. Hal yang sama juga dengan Hume. Dia metodologi itu tentang empirisme. Bahwa dasar dari pengetahuan itu yang benar menurut metodologi Hume adalah kalau didasarkan atas data-data yang bisa dicek dan diricek secara indrawi dan diukur. bukan bahwa kemudian dia ragu bahwa nanti dipanaskan itu 100 celsius 76 cm HG, atau besok pagi tidak ada matahari. Dia bisa saja yakin, tetapi metodologinya tidak mengizinkan. Justru karena dia berpegang pada metodologinya. Kita bedakan metodologi sebagai metodologi, cara penalaran, tapi juga soal keyakinan. Kalau keyakinan personal, bisa saja kemudian dia percaya bahwa besok tetap matahari terbit pukul 6. Tapi metodologinya tidak mengizinkan. Meskipun Hume boleh saja percaya bahwa besok pagi jam 6 matahari terbit. Kita bedakan dua hal, metodologi dan apa istilahnya tadi itu keyakinan. Pertanyaan berikut, Romo. Ini tentang risen, tingkatan paling tinggi menurutkan, daripada understanding dan sense. Pak Stefanus dan Bu Mediana untuk menanyakan hal ini. Kalau Pak Stefanus, apakah risen itu kebijaksanaan? Kalau Bu Mediana, apakah objek materinya itu pengalaman dan objek formalnya itu risen? Apa itu risen? Gimana? Risen itu adalah kapasitas manusia yang paling tinggi, mental. Yang merangkum segala sesuatu, termasuk pengalaman dan pengetahuan, tetapi sendiri tidak masuk di dalam pengalaman. Maka Kant menyebut Tuhan itu adalah ide yang dibentuk atau dibuat oleh risen. Jadi risen itu untuk menata pengetahuan, membuat apa yang dalam tulisan saya ada, tapi belum saya sebutkan tadi, tapi dalam tulisan ada. Dia bantuannya adalah tiga ide. Ide pertama itu adalah ide dunia, itu untuk folder ide dunia itu folder untuk segala macam files yang berhubungan dengan pengetahuan indrawi. Lalu yang kedua adalah ide jiwa. Ide jiwa itu folder untuk macam-macam files yang berhubungan dengan pengetahuan dalam bidang perasaan, bidang-bidang non-indrawi. Perasaan, estetika, musik. Itu foldernya. Namanya adalah ide jiwa. Tapi dua ide ini, oleh Kant masih dirangkum lagi satu, dengan super-super folder yang namanya Tuhan. Maka coba lihat, Tuhan itu adalah bagian tertinggi yang dihasilkan oleh cara intelek, kapasitas jiwa manusia untuk mendapatkan dia. Dia menata pengalaman, menata pengetahuan, tetapi tidak termasuk sebagai pengalaman atau pengetahuan. Kalau mau dibilang kebijaksanaan, kebijaksanaan itu mungkin hasil dari ini, hasil dari kapasitas vernuft, kapasitas intelek, kapasitas budi itu. Jadi kalau kita bicara budi, itu adalah kapasitas. hasilnya itu bisa kebijaksanaan. Karena lebih melihat menyeluruh. Mungkin begitu, Kak. Kalau Bu Medi, memisahkan antara pengalaman itu sebagai objek materi dalam filsafat, dan rasio itu objek formal, apakah bisa dikatakan begitu? Tapi rasio itu kan bukan bisa saja kalau dipikirin ya. Karena Kant kan juga tadi kan memikirkan rasio untuk kemudian dikaji. Kalau dia mengatakan yang disebut kritisisme, itu adalah cara penalaran yang menyelidiki rasio. Dan batas-batasnya, mana yang diketahui oleh rasio, dan mana yang tidak. Misalnya Tuhan katakan, itu bukan yang diketahui oleh rasio. Dia itu beyond. Dia itu di atas. Nah, kalau tadi dikatakan itu sebagai objek, bisa saja menjadi objek, karena juga sekarang kalau saya memikirkan batas-batas rasio, itu kan berarti saya memikirkan saya. Jadi bisa sekaligus menjadi objek. Hanya objek formal dan objek material itu dibedakan begini. Biasanya objek formal itu bicara tentang yang sangat umum, sedangkan objek material itu adalah bicara yang tentang materi-materinya yang sangat khusus. Contoh, filsafat itu adalah objek formalnya adalah segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada bisa dipikirkan oleh filsafat. Objek materialnya itu misalnya perilaku manusia. Nah, kalau saya misalnya perilaku manusia kan ada. Objek formal itu segala yang ada. Objek material itu perilaku manusia. Perilaku manusia yang saya pikirkan, yang saya refleksikan itu namanya etika. Jadi etika itu memiliki objek materialnya itu perilaku manusia. Atau kalau misalnya metafisika. Metafisika objek formalnya tetap segala sesuatu yang ada. Objek materialnya itu ada apa misalnya? Esensi. Apa itu esensi? Itu dipikirkan. Apa itu substansi? Itu dipikirkan oleh metafisika. Dalam filsafat manusia misalnya. Objek formalnya adalah tetap segala yang ada. Manusia itu kan juga ada. Nah, lalu manusia dipikirkan siapa itu manusia. Apa bedanya manusia dengan binatang, dengan mesin, dan seterusnya. Kemudian apa itu hakikat manusia? Ketika saya memikirkan itu, manusia menjadi objek material dari pikiran saya. Dalam arti itu, bisa juga rasio itu objek formal. Sedangkan pengalaman itu adalah objek material. Itu bisa. Terima kasih. Oke. Berikutnya, Romo, dari Pak Agastya Felistia. Ada dua pertanyaan. Tapi pertanyaan pertama ini butuh penegasan dari Romo. Berarti bisa dikatakan bahwa Kan ini mencoba menjembatani ketegangan antara rasionalisme dan ikrisme dengan tesisnya tiga tingkatan pengetuan itu ya. Pengalaman, pemahaman, dan rasio. Dengan rasio yang paling tinggi. Itu yang pertama, Romo. Yang kedua, apakah seperti halnya deskripsikan juga memisahkan antara tubuh jiwa dan pikiran? Atau sebaliknya menganggap ketiganya sebagai satu bagian yang terintegras? Oh ya. Terima kasih. Yang pertama itu memang betul. Jadi bahwa pada kan itu jembatan itu terjadi kalau Anda lihat dalam semua proses itu. kelihatan bahwa bagikan tidak mungkin bahwa pengetahuan manusia itu cuma empiri doang. Atau tidak mungkin bahwa pengetahuan manusia cuma rasio doang. Enggak. Sudah pada tahap awal dua-duanya berfungsi. Kan tadi saya sudah bilang, ada gambar yang set ruang waktu ya, lalu juga kategori berfungsi. Jadi di situ keliru kalau misalnya rasio mengatakan bahwa dia satu-satunya sumber. Enggak. Sudah sejak awal rasio sendiri bekerja sama dengan sensis, dengan data indrawi. Jangan dibilang yang satu lebih penting atau lebih dahulu dari yang lain. Proses itu serentak. Dua-duanya itu dipakai sebagai bahan dalam proses pengetahuan. unsur a priori dan unsur a posteriori. Keduanya sudah ada. Yang pertama, level ruang dan waktu. Yang kedua, kategori. Yang ketiga, memang paling tinggi itu adalah bahkan tidak ada indera di situ. Nah itulah sebabnya kan mengatakan Tuhan enggak masuk dalam bidang pengetahuan objektif. Yang dicek dan direcek dengan pancai berat. Enggak. Tuhan itu ada pada level ketiga. Pengetahuan pada level kedua. Jadi itu betul yang tadi itu. Hanya beda dengan Descartes. Begini, persoalan Descartes sudah selesai. Persoalan Descartes sudah selesai dengan Spinoza. Yang Spinoza berarti sebelum Kant, bahwa sebenarnya manusia itu merupakan satu kesatuan. Pada Descartes memang dia jadi bingung itu. Satu kesatuan bagaimana menjelaskan. Kalau pada Kant itu jelas ya satu kesatuan. Kalau tadi juga dia mengatakan bahwa jiwa manusia nanti suatu saat kalau dia ke surga, dia kemudian dapat ya kita sebut pahala kebahagiaan dari Tuhan. Itu kan juga ada suatu keterusan. Penerusan dari apa yang di bumi ini nanti suatu saat dengan jiwanya itu masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan yang memberikan kepada dia apa yang pantas diberikan karena sudah berbuat baik secara moral. dan akan mengganjar dia kalau orang buruk itu secara moral. Itu kan berarti melihat kesatuan jiwa dan tubuh di bagian awal. Begitu. Oke, terima kasih. Ini dari Pak Puji. Pak Puji mengatakan, jika sense dan understand dan reason adalah kata benda, maka tiga hal tersebut tiga hal tersebut adalah produk dari apa? Atau dari manakah itu? Kalau yang itu kapasitas mental manusia, Pak. Sama seperti kapasitas rasional ya dari mana? Kapasitas rasional itu dari dari proses kita berkembang ya dan juga kita juga bisa mengatakan dari sononya ya kita bersama dengan waktu kemudian ikut berkembang ya ketika aku masih kecil, aku berpikir seperti anak kecil, bertindak seperti anak kecil, bersama dengan itu juga ketika dewasa orang berpikir seperti dewasa dan seterusnya ya. Maka dari itu, itu dari mana? Itu dari manusia, dari kapasitasnya. Kesimpulannya, manusia punya banyak kapasitas. Kapasitasnya tidak melulu, dikaitkan hanya dengan panca indera. Seakan-akan segala sesuatu yang betul adalah hanya yang ditangkap oleh panca indera. Enggak. Kapasitasnya juga pengetahuan-pengetahuan intuitif, kemampuan merasa, kemampuan lebih dalam, melihat yang disebut budi itu ya, kemampuan untuk melihat lebih dalam daripada sekedar yang ada pada batas-batas indrawi. Itu kapasitas manusia yang memang kebudiah juga terbutuh dalam dirinya. Kemampuan rasional. Begitu, Pak. Berikutnya sebelum Pak Sen akan bertanya langsung. Ini dari Pak Ariel Pigby. Bagikan Tuhan tidak mungkin dijangkau lewat akal. Karena dia melampaui itu ya, Bion. Apakah berarti bagikan suara hati sebagai manifestasi Tuhan? Ini critical of practical reason ya, Romo. Book kedua. Lalu, filsuf eksistensialis di Kenggar mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa diserap oleh indera. Tetapi Tuhan dapat dialami. Tetapi Tuhan dapat dialami. Bagaimana pendapat, Romo? Perlu kita lihat bahwa Tuhan memang betul bahwa dia bukan objek indrawi. Itu betul. Untuk mengetahui bahwa Tuhan bukan objek indrawi, gampang aja. Anda jawab saja pertanyaan saya. Apakah Tuhan punya umur? Umurnya berapa? Dan kalau dia punya umur, bagaimana dia menampilannya sekarang? Tinggi kah dia? 170 cm kah dia? Beratnya berapa? 80 gram kah? 80 kg kah dia? Berapa panjang jenggotnya? Itu kan nggak bisa. Jadi Tuhan bukan objek dari pengalaman indrawi. Katit betul. Tapi keliru bahwa karena itu kemudian juga tidak bisa diketahui. Tuhan itu bisa diketahui lewat, pada kan itu lewat pengalaman moral, lewat pengalaman suara hati. Tentu saja kita tadi membantah bahwa kan sendiri menyebut salah satu ide di dalam rasio burni tadi, yang disebutkan ada ide jiwa, ide dunia, dan ide Tuhan. Ada folder satu, folder dua, dan super folder yang menggabungkan dua-duanya. Itu kan sebenarnya juga bahwa dia menyebut itu sebagai Tuhan. Bukankah itu sebenarnya tanda bahwa Tuhan juga bisa dikenali? Dengan rasio murni, tidak harus lewat moral. Itu lewat pengetahuan intuitif. Maka dari itu, kenapa kan menyebut itu Tuhan kalau kemudian dia merasa bahwa Tuhan tidak bisa dikenal? Ternyata juga bisa dikenal lewat kemampuan indrawi manusia. Ini menjadi jelas nanti dalam pembuktian tentang, ya pembuktian Tuhan. Dalam pengalaman manusia tentang Tuhan lewat dunia indrawi. Yang saya bilang tadi dengan hukum-hukum fisika yang bergerak di angkasa. Kalau Anda lihat, mengapa bumi bisa bergerak sekarang ini? Rupanya itu ada seribu satu, banyak sekali kemungkinan. Satu, dia punya partikel-partikel kerak bumi yang seimbang. Sehingga membuat dia bergerak pada bidang matahari. Orbitnya ya, secara mantap. Dia tidak terlalu dekat ke matahari, sama seperti Mars, yang membuat dia terbakar, atau tidak terlalu jauh dari matahari, sama seperti Punto, yang membuat dia membeku. Tapi persis pada orbitnya. Nah, ini kan hanya mengapa begitu? Kemudian ada ahli-ahli sekarang mengatakan, oh itu yang disebut kebertalaan, itu seperti garputala. Ting, lalu bunyi. Kebertalaan dari jagad raya ini, dari gerak bumi ini, mengapa? Rupanya juga komparasi antara berat bumi dengan berat bulan yang mengelilingi dia, itu ternyata sangat perfect. Dan juga garis bumi, dalam garis orbitnya, itu sangat bagus, sehingga dia terkeluar dari hutan meteor. Bayangin kalau ada bumi, kalau ketemu hutan meteor, itu wajud. Tapi rupanya gerakan ini membuat dia luput dari hanteman-hanteman meteor itu. Nah, ini dari mana? Seakan-akan jagad raya ini merupakan konstruksi dari ahli matematika. Nah, pertanyaannya kan kalau melihat itu, apakah itu kebetulan? Atau sebenarnya intuitif? Tanpa dibuktikan dengan indera. Atau itu sebenarnya ada yang menata itu, ada yang mencipta? Karena kalau kamu mengatakan kebetulan, itu kan sebenarnya sama dengan tidak tahu. Kalau orang mengatakan itu kebetulan, itu sama dengan tidak tahu. Kenapa jagad raya tertata begitu? Persis hukum matematikanya, persis hukum fisikanya, persis. Lalu kalau mengatakan, ya, kebetulan. Itu kan sama dengan tidak tahu jawabannya. Padahal harus jelaskan. Lagi pula, kebetulan itu biasanya berhubungan dengan sesuatu yang tidak biasa. Contoh, misalnya, Anda kan menjadi lucu kalau Anda mengatakan pada teman Anda, oh, saya hari ini kebetulan ketemu istri saya di rumah. Bingung ya. Saya kok kebetulan hari ini ketemu istri saya. Itu kan, itu berarti tidak biasa. Biasanya kan mestinya ketemu. Masalahnya, bumi itu bergerak, itu sudah berjalan bagus sekali dalam fase yang ribuan tahun. Nah, ini apakah bisa disebut kebetulan? Atau, ada intuisi nih. Ini intuisi nih, yang tidak bisa dicekkan, tidak bisa dicek dengan menunjuk dengan jari, itu ada. Atau sebenarnya ada desainer yang menata itu. Mesti ada desainer yang menata itu. Dan disinilah jalan kepada Tuhan terbuka lewat jalan-jalan Indrawi itu. Tapi betul bahwa Tuhan bukan objek Indrawi. Kamu nggak bisa mengamati Tuhan dengan sama seperti kita mengecek ballpen ini. Dia bukan objek Indrawi, tapi apakah betul Tuhan tidak bisa diketahui lewat pengalaman-pengalaman Indrawi. Pengalaman Indrawi bisa mengarah ke sana. Seperti tadi loh yang saya bilang, dengan kalau melihat jagat raya itu. Begitu. Begitu, Mas. Atau siapa nih? Dari mana nih, Pak Biro Teknologi? Oh, enggak. Ricky, Pak. Ricky Romo. Dari mana, Soi? Kupang. Kupang, Kupang Romo. Oh, Kupang. Katong bersaudara ya. Oke, berikutnya silahkan, Pak Seng. Setelah itu, Pak. Romo Simun, terima kasih. Saya senang karena setiap dengar Romo Simun berbicara, pasti ada hal banyak. Itu yang saya senang dari Romo Simun. Nah, saya bertanya tadi yang dirembungan di batu bisanya KAMS, yang disampaikan Romo Simun tadi, itu apakah berarti bagi KAMS itu Kepestian Hukum Fisika sama dengan Kepestian Hukum Moral? Nah, ini bagaimana ini dijelaskan? Karena terutama kalau dikaitkan dengan Metafisika atau Tuhan, itu kan kategoritas sebagai bukan objek pengetahuan, bukan objek Ibrahim. Jadi, akhir-akhir ini dia mengangkat dua sisi Kepestian. Yang satu Kepestian Hukum Fisika, tapi yang satu Kepestian Hukum Moral yang bahkan dianggap itu bukan objek pengetahuan, tapi diakui tidak Kepestian. Atau dalam kategorinya KAMS itu memang moral itu bukan bagi dan pengetahuan. Ini saya ingin mendapatkan pedagasan dari Romo. Lalu yang kedua, ontologinya. ontologinya KAMS itu apakah bersifat fisika atau metafisika. Karena dari KAMS kita tahu lahir pransendetalisme Hegel. Juga positifisinya kong. Jadi, ini yang saya ingin dapat penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan Pak Semuel ini selalu berat-berat. Kita tidak bisa tahan. Pak punya pertanyaan. Pertama begini, kemuliaan Tuhan bicara pada KAM diberi dua hal. Langit berbintang di atas saya dan hukum moral dalam batin saya. Langit berbintang itu simbol dari tertib jagad raya. Hukum-hukum fisika yang eksak, yang persis dan tertata. Tapi juga hukum moral itu juga bicara dalam batinku. dan dua-duanya bersifat mutlak dalam arti hukum fisika kan tadi bisa dicek dan dicek, lalu kemudian kepastian juga kelihatan dari bahwa unsur-unsur indrawi dan unsur-unsur yang dari otak yang aposteriori ketemu. Seperti dalam hukum ilmu pengetahuan alam tadi kan, yang you beragukan. you bilang paling probable gak kata-katakan. You, kamu keliru. Itu kalau hukum ilmu fisika itu pasti. Yakinlah. Kalau air dipanaskan 100 darah Celsius sekarang 76 cm hagi, pasti nanti kalau kamu makan super mie jam 11 itu juga mendidih. You, saya pastikan kamu ya, bahwa kamu itu jangan ragu-ragu lagi. Mengapa? Karena tidak hanya dari indera saja proses pengetahuan kita. Tapi aktivitas mental yang tadi berupa apa itu understandingnya dalam bahasa Inggris perstandar bahasa Jerman dan penuh semuanya bekerja. Justru karena dua-duanya bekerja maka kepastian dalam ilmu pengetahuan alam bisa dijelaskan sebagai eksak, sebagai pasti. Itu betul. Dalam arti itu ada tertib ya yang memang pasti. Tetapi juga katakan juga suara hati itu juga memberikan kepastian. dalam arti apa? Suara hati itu memberikan atau moral itu memberikan kepastian dalam arti keberlakuannya tidak tergantung pada. Lawan dari kepastian kan relatif. Relatif itu berarti tergantung pada. Relatus S dalam bahasa Latin relatus S dalam bahasa Inggris relate relate to it is related to itu bahasa Inggris dari situ kata relatif. Relatif kan berarti tergantung pada atau berhubungan pada. Nah hukum moral itu itu keberlakuannya tidak tergantung pada kamu senang atau tidak senang diterima atau tidak diterima oleh masyarakat atau apakah itu membawa untung atau tidak. Dalam arti itu pasti lah. bukan dalam arti bahwa hukum moral selalu betul enggak orang bisa saja keliru tapi bahwa dia memberikan kepada kita keharusan yang harus kita lakukan terlepas dari kita senang atau tidak senang menjalankan itu. Terlepas dari apakah orang-orang merasa menerima atau menolak tidak. Atau terlepas dari apakah itu menguntungkan saya atau tidak. Saya sepertinya ditegur. Ada sebuah otoritas yang mengatakan kamu harus buat kewajipanmu. Ini dari mana dari saya? Saya kadang-kadang cari enak. Kadang-kadang cari untung. Tapi dia mendegur saya. Ini dari mana? Tidak dari saya. Tidak tergantung dari saya. Dari mana? Dari orang tua. Orang tua saya enggak tahu. Kalau begitu dari mana itu keberlakuannya yang tidak tergantung atau yang mutlak itu. Nah lalu di situ lewat suara hati orang bertemu dengan otoritas ilahi. Kalau konsilifatikan mengatakan bahwa keselamatan orang nanti ditentukan juga dari suara hatinya. Kadang-kadang orang tidak merasa yakin juga dengan dengan pewartan-pewartan dari entah pastor, entah pendeta. Tapi kalau dia punya keyakinan dan dia merasa ada kewajiban yang menegur dia jalankan, dia bisa bertemu dengan otoritas ilahi. jadi kepastiannya di situ, Pak. Selain itu, kepastian yang pertama itu berkaitan dengan apa yang bisa saya tahu. Tapi dari dua pengetahuan. Jadi ini berkaitan dengan epistemologi. Sedangkan kepastian kedua itu berkaitan dengan praktik ini dua mengenang dua kapasitas kita yang berbeda. Kapasitas pengetahuan yang oleh Kad dibatasi. Pengetahuan hanya bisa gini ya, kamu tidak bisa tahu tentang Tuhan ya. Karena pengetahuan berhubungan dengan barang-barang yang grawi ya. Sedangkan kalau moral itu adalah tentang perbuatan baik. Tentang kualitasmu sebagai manusia. Ini bisa dibedakan oleh Kad dalam purism dan praktikalisme. Terus ontologi bagaimana? Padahal kan ontologi memang berarti metafisika, Pak. Itu memang hanya metafisikanya menjadi hal lain. Kan sendiri menulis banyak buku metafisika, misalnya Metaphysics of the Morals. Nah itu kan. Jadi ada kata metafisika juga. Foundation of the Metaphysics of Morals. Jadi juga ada kata metafisika. Hanya padahal metafisika itu berarti bahwa filsafat tentang batas-batas pengetahuan manusia. Atau yang tadi diistilahkan pada bagian awal kritisisme. Karena yang diselidiki adalah batas-batas otak kita. Kemampuan kita itu ada di mana. Rasio kamu jangan merasa tahu semua ya. Kamu ada yang kamu ketahui dan ada yang enggak. Ada yang beyond dari kamu. Nah kan itu menyelidiki batas-batas kemampuan rasio manusia. metafisikanya dengan demikian metafisika tentang batas-batas pikiran manusia. Disebut metafisika juga tapi lain daripada metafisika tradisional yang mengklaim dia tahu tentang Tuhan sebagai kausa prima. Itu tadi. Begitu Pak Samuel? So jelas kan? Jelas, jelas. Wah luar biasa. Biasa di luar. Baik berikutnya Romo ini pertanyaan dari Umbu Manggana. Ini enggak bisa ini ya? Enggak bisa apa namanya istilahnya itu? Langsung. Oh ya? Kalau begitu saya izinkan Pak Umbu bisa bertanya langsung? Pak Umbu perlihatkan wajahnya. Jangan gelap-gelap. Setelah itu Pak klik ya. Pak Umbu bisa bertanya langsung? Asik nih. Pak itu masih muted tuh Pak. Buka Pak mikrofonnya. Itu masih muted. Pak Umbu itu masih muted. Buka. mikrofonnya buka Pak. Selamat sore Romo. Selamat sore Pak. Di pantai ini ya? Jadi kalau kita mendengar beberapa pemuparan pada waktu-waktu yang lalu kelihatannya Phil Sobitt berusaha mencari bagaimana memahami sesuatu. Ada pendekatan rasionalisme kemudian pendekatan secara apa namanya empirisme 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 kemudian hari ini kita mendengar bagaimana upaya Kant untuk memix dua pendekatan yang itu rasionalisme dan empirisme empirisme ini ini pun ada keterbatasan keterbatasan Romo nah kemudian saya juga pernah mendengar bahwa agama kemudian itu bagaimana upaya manusia untuk memahami tentang Tuhan itu sebenarnya tidak bisa lagi dengan jalan menggunakan akal pikiran manusia sehingga mulailah mereka dengan hal yang transdental tadi jadi kalau demikian apakah benar boleh kita katakan bahwa agama itu dilahirkan karena adanya kebuntuan pikiran manusia begitu Romo apakah ini benar demikian Romo terima kasih oke langsung Romo berat nih Pak pertanyaan semakin lama semakin berat saya merasa itu tentu saja agama itu Pak kalau kan mengatakan sebenarnya agama itu bukan kepercayaan kepada Tuhan itu bukan irasional bukan against the reason tetapi kalau kita lihat struktur pengetahuan padakan itu kan di atas di atas reason apakah agama berarti kekosongan rasio manusia untuk memahami perkara atau sebenarnya ini bisa saja dikatakan juga bahwa itu adalah ungkapan dari memang pengakuan manusia bahwa memang rasio manusia ada batasnya gitu loh tahu maksud saya Pak jadi bukan beragama itu bukan bahwa kemudian orang buntu tidak bisa menjelaskan atau kebalikannya dia bisa menjelaskan semua tapi tetap ada bidang-bidang tertentu yang memang tidak bisa kuntas atau kalau disebut misteri kalau tadi saya bilang kalau saya mengatakan bahwa agama itu bukan against reason tetapi beyond the reason atau bukan irrational melainkan meta-rasional karena dia ada di atas tadi sudah saya katakan beberapa contoh kalau saya mengamati gerak matahari yang tadi maksud saya gerak bumi dengan presisi seperti itu itu kan mengundang dua pertanyaan padaku pertanyaan pertama bisa saja ini kebetulan tapi kalau kita mengatakan kebetulan berarti tidak menjelaskan tadi saya sudah bilang mengapa begitu persis dari sudut matematika itu tertata dengan bagus lalu saya mengatakan itu kebetulan itu sebenarnya tidak bisa menjelaskan artinya mentok di situ atau bisa kukatakan juga bahwa kembali tadi kebetulan itu berarti cuma saat itu biasanya enggak masalahnya biasanya begitu itu udah ribuan tahun terjadi masa kan dibilang kebetulan nah ini kan semua rasional masuk akal pertanyaan ini atau sebenarnya ada kemungkinan lain yaitu memang ada yang membuat desain ada yang merancang yang kedua ini orang beragama yang pertama itu atau skeptik atau agnostik atau mungkin ateis tapi ateis enggak masuk akal kalau dia melihat keseluruhan strukturnya begitu masuk akal dan begitu logis dan begitu matematis dan begitu persis sehingga kayaknya enggak masuk akal itu kalau kemudian dia masih menolak sesuatu yang lain yang kedua ini agama tapi agama dalam arti ini tetap juga bisa diterima hanya kan tetap Tuhan yang diimani oleh si agama itu mungkin saya sudah melihat struktur alam seperti itu lalu dia mengatakan dia ada desainer itu kayaknya masuk akal itu ada desainer daripada daripada enggak karena semuanya sudah persis hanya dia yang mau mengakui itu dia sebenarnya sudah bukan lagi ilmuwan dalam arti ilmuwan stop titik dia sudah menjadi ilmuwan beriman karena kemudian sudah dengan akal budinya melihat bahwa ada keterbatasan dari sudut metodologi ilmu tapi keterbatasan metodologi tidak sama dengan kebatas pemikiran metodologi boleh terbatas masing-masing ilmu punya metodologi tapi tidak sama dengan keterbatasan pikiran pikiran tetap bisa luas dan kalau kemudian dia membuat kesimpulan saya percaya pada Tuhan itu memang bukan kesimpulan ilmuwan lagi tapi dia sudah beriman tapi siapa bilang iman seperti ini enggak masuk akal kebuntuan dia membuat kesimpulan itu justru karena dia melihat segala sesuatunya begitu masuk akal dan saya percaya pada Tuhan sebagai desainer dari jagad raya ini itu juga masuk akal jadi bukan dianggap sebagai irrational melawan rasio against the reason tapi kebalikannya itu meta rasional atau beyond di seberang rasional begitu Pak Umbu bagaimana Pak Umbu bagaimana oke demikian Pak Umbu berikutnya Pak Agastya Risti eh Rama setelah itu Bu Isti wah semakin ramai terima kasih Rumi terima kasih Pak Rumi Pak Romo satu satu tadi sudah beberapa bertanya saya cuman bertanya dimanakah letak hati nurani itu Pak dalam dalam konstelasi tubuh jiwa dan apakah tubuh jiwa dan roh atau kalau bahasa inggris kan ada body soul and mind apakah diletaknya di soul hati nurani tersebut yang artinya beyond the reason itu Pak ya 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 Sampun gaya Pak bagaimana Pak Sampun sudah Sampun Pak Sampun Pak ya matulun gaya Mas Pak begini hati nurani itu itu adalah keterarahan dalam filsafat moral hati nurani itu adalah keterarahan pada yang baik jadi sebuah keterarahan jadi pada manusia itu pada dasarnya ada keterarahan pada yang baik itu sebenarnya masuk akal kalau kita terima begitu itulah sebabnya bahwa kalau kita ketukang cukur ya kita gak perlu takut bahwa kemudian leher kita digorok gitu loh karena kan kita kurang lebih tahu setiap orang ya setiap orang umumnya ada keterarahan pada yang baik dan kalau saya jalan-jalan itu di pasar yang pinggir jalan itu menuju di Satya Wacana itu kan ada pasar yang di ujung saya tahu bahwa saya jalan-jalan disana saya gak ditabrak oleh Tuk Hino dari orang yang kemudian menghantar karena saya bisa relax bahwa ada orang yang kemudian tidak menabrak Hino-nya ke tubuh saya itu kan kita kurang lebih secara umum yakin ada keterarahan pada yang baik Katinurani itu dipahami sebagai keterarahan pada yang baik lain dengan misalnya moral moral itu lebih berkaitan dengan pilihan dalam situasi konkret saya mau buat apa jadi kalau Hatinurani itu lebih sebuah keterarahan yang menurut saya juga umum sih kalau kita punya keyakinan itu sehingga kalau kita makan di Solaria kita yakin bahwa kita tidak berisianida karena kalau orang buat itu itu berarti gak normal karena harus diseret ke pengadilan itu tanda bahwa gak umum itu Hatinurani sekarang ada dimana Hatinurani sesuai dengan katanya itu ada di hati di sebuah dalam simultanitas tanya kan sekali lagi manusia kan juga bukan merupakan dua tiga hal yang terpisah kalau kita memahami manusia sekarang bagian itu merupakan satu kesatuan juga Hatinurani itu kadang-kadang ditantang dalam situasi konkret ketika ditantang dalam situasi konkret itu namanya suara hati suara hati itu adalah kesadaran saya akan kewajiban dan tanggung jawab saya dalam situasi konkret kalau Hatinurani itu sebuah keteranahan yang kita yakin sedangkan suara hati itu lebih dalam situasi konkret ini at this time moment at this case in this case sedangkan kalau suara hati hatinurani itu kita semua umumnya pada mau baik katong semua bersaudara terima kasih feminis saya membaca disertasinya gadis kaitannya dengan kritik terhadap feminis dan di tulisan yang lalu dengan apa yang diterbitkan oleh Tanishius itu ada satu studi awal yang saya buat dimana saya berkesimpulan bahwa di tingkat ontologis yang metafisik itu perempuan dan laki itu sama itu soal iman problemnya ada pada diranah epistemik membangun ilmu pengetahuan secara berabad-abad mulai dari zaman Socrates sepatu yang melihat perempuan sebagai bukan manusia bukan warga polis nah itu berdampak panjang dan kemudian setelah saya renungkan lama problemnya kan terhadap pandangan para filsuf terkait dengan tubuh yang dualitas atau dualisme nah sebetulnya saya cocok sekali dengan apa ini apa filsafat ini karena memadukan eksperimen dengan rasionalitas tapi kan sendiri melihat perempuan itu katanya rasionya tidak kuat di tulisannya gadis jadi dia membedakan gender bahwa perempuan itu memang tidak rasional kan sendiri yang menulis nah ya karena saya bukan orang filsafat ya Romo jadi ini dengan kebodohan saya saya minta respon supaya buat saya pemikiran meskipun dia ada salahnya tapi tidak seluruhnya salah selalu kan ada yang kita bisa ambil dan tidak terima kasih Romo ya ya gue Esti matur ini itu memang komentar bagus tapi terus terang saya tidak tahu persis siapu ya posisi di dalam pandangan tentang perempuan secara khusus sehingga saya merasa kurang mampu juga untuk menanggapi pertanyaan Ibu Esti ini ya saya minta maaf saya kurang tahu detail juga tentang sikapnya terhadap perempuan tapi by the way itu memang perempuan itu kadang-kadang bijaknya itu lebih holistic ya ada sebuah riset yang berkaitan dengan psikologi Bu psikologi pemikiran dan psikologi iman di Jerman menurut data statistik ya itu ternyata yang dibuat oleh Gallup Gallup research cari aja di internet itu rupanya di dalam Gallup research itu orang yang percaya pada Tuhan itu jauh lebih banyak dari jumlahnya daripada orang yang agnostik dan orang yang ateis dijadikan satu jadi jumlah orang ateis dan orang agnostik dijadikan satu itu masih kurang masih belum banyak dibandingkan orang yang percaya pada Tuhan lebih banyak orang yang percaya pada Tuhan memang yang percaya pada Tuhan itu spekturnya macam-macam ada yang personal ada yang kurang personal ada yang menganggap sebagai energi dan seterusnya tetapi yang menarik dari catatan itu kaum perempuan itu ternyata lebih percaya pada Tuhan lebih mudah ini menarik mungkin dengan konstruksi epistemiknya nanti Ibu Estri selidikilah karena rupanya begini karena perempuan itu mengapa bisa lebih mudah percaya pada Tuhan daripada laki-laki kalau kita ingat kitab suci itu yang mewartakan pasca itu bukan laki-laki laki-laki semua pada mumpet atau pada ketakutan seperti Petrus tapi yang berani itu Maria Magdalena pagi-pagi benar di hari pertama minggu itu kita kan begitu bahkan yang mendukung Paulus itu Lydia jadi orang-orang hebat kenapa perempuan itu dianggap lebih dari sudut statistik setidak-tidaknya itu percaya pada Tuhan itu dihubungkan dengan keterbukaannya terhadap misteri perempuan itu lebih terbuka terhadap misteri khususnya misteri kehidupan yang dialami oleh proses kelahiran proses hamil yang bisa hamil kan sampai sekarang perempuan saya enggak tahu laki-laki bisa enggak nanti itu karena dia hamil hamil itu kan pengalaman misteri itu pengalaman dari dia dia mengalami nothing di dalam rahimnya atau uterusnya dia mengalami nothing dari nothing menjadi something ada sesuatu dari something menjadi somebody lalu menjadi orang mandiri itu dari rahimnya yang sama bagian dari dia bahkan bukan saja dari somebody dia menjadi somebody else yang bisa melawan dia astaga ini perkembangan ini dari nothing menjadi something dari something menjadi somebody dari somebody menjadi somebody else yang bisa melawan dia yang bukan dia bukan ibunya itu kan pengalaman misteri kehidupan kalau laki-laki kan enggak punya pengalaman hamil itu laki-laki pengalaman kalau orang Batak kalau enggak salah amang parsinuan inang pangitubuh dalam bahasa ada orang Batak enggak di sini itu inang itu disebut pangitubuh itu yang yang mengandung di dalam tubuhnya sedangkan amang itu laki-laki itu disebut parsinuan yang menuai karena ya laki-laki cuma menuai saja lalu pengalaman 10 menit dalam menuai selesai lalu kalau itu sesudah itu perempuan kemudian mengandung dan proses dari nothing menjadi something dari something menjadi somebody dari somebody menjadi somebody else membuat dia terbuka terhadap misteri kehidupan itu rupanya salah satu sebab mengapa perempuan lebih dekat lebih mudah percaya kepada Tuhan laki-laki mungkin sudah susah karena pengalaman akan misteri kehidupan yang sangat dekat dengan hidup dan kematiannya liat proses kehamilan mungkin begitu Ibu Esti terima kasih Pak terima kasih terima kasih banyak atas paparangnya promoter tarik sekali saya lewat kritik of pure reason itu kita tidak bisa mencapai pengetahuan yang pasti tapi pembahasannya ada pengetahuan sensasional pengetahuan pengalaman pengetahuan akal dan juga ada yang ada alasan reason jadi pengetahuan seperti ini apa reason itu bukan ada juga kepastian karena kritik rasio praktis itu yang hanya untuk bisa mencapai kepastian keharusan mutlak yang bisa untuk moral tapi pengetahuan katanya tidak ada kepastian keharusan terima kasih terima kasih Rosario Costa yang bilang tidak ada kepastian itu sebenarnya Hume David Hume karena dia mengatakan dasar dari pengetahuan itu adalah pengalaman pengalaman empiris tapi justru karena kita mendasarkan pada yang empiris itu artinya pengalaman up to now kita nggak tahu nanti apakah 10 menit itu akan ada kepastian lagi atau tidak kepastian itu 10 menit belum pengalaman jadi kalau mau disebut gampang kalau Anda kembali ke contoh yang paling mudah Anda kemudian sekarang masa air panas sampai 100 celcius 76 cm itu sampai sekarang mendidih tapi apakah nanti jam 11 mendidih saya nggak tahu saya probable mendidih apakah pasti mendidih saya nggak tahu kenapa karena jam 11 nanti belum pengalaman belum pengalaman baru sekarang pengalaman pengalaman nanti maka dari itu kata Hume kalau berdasarkan empiris tidak ada kepastian pengalaman kepastian pengetahuan kan justru kebalikannya dia mengatakan Hume kamu salah kita manusia bisa membuat dapat sampai pada kepastian pengetahuan justru karena dasar kita bukan pengalaman doang karena pengetahuan kita itu juga berproses antara unsur yang ada di kepala dan unsur yang dari pengalaman ketika dua-duanya ini kena dan dua-duanya ini berangkulan itu berangkulannya kuat sekali dan itu pasti jadi nanti kalau dipanaskan 100 celcius 76 cm air raksa jam 11 air pasti mendidih meskipun belum pengalaman meskipun belum pengalaman jam 11 jadi begitu saudara Rosario Costa yang pertama itu dari Hume yang kedua dari Kant ada kepastian Romo mungkin saya tidak kurang mengekspresikan pertanyaan yang saya maksud itu Kant mau membuat metafisika itu sebuah pengetahuan metafisika yang pasti kepastian metafisik terima kasih Romo metafisika itu justru ditolak oleh Kant dalam arti tradisional mengapa? karena metafisika dalam arti tradisional itu mengklaim sudah pasti tahu Tuhan sebagai causa prima itulah prima causa dari Thomas Aquinas yang terkenal kalau ada yang sebab satu mesti ada sebab yang lain sebab yang lain pasti disebabkan oleh berikut dan seterusnya dan seterusnya sampai sebab terakhir yang mentok nah sebab terakhir yang tidak digerakkan oleh siapapun juga disebabkan oleh yang lain itu adalah Tuhan maka Tuhan adalah causa prima sebab yang pertama itu arti tradisional metafisika penalaran tentang Tuhan seperti itu tapi padakan metafisika dipahami sebagai pengetahuan mengenai batas-batas kemampuan rasio ada memang metafisika tetapi pada dia lain rasio harus tahu diri bahwa kamu tahu soal ini tapi tidak tahu soal yang itu nah dia tetapkan di situ ini batasnya ini batasnya jadi tentang yang istilahnya tentang yang a priori maka dari itu kalau kembali ke moralnya moral kan pun tidak mau kembali kepada moral-moral yang non non a priori moralnya itu dikaitkan dengan prinsip-prinsip jadi dia tidak bertanya mana sih tindakan yang betul bukan bukan apa sih tindakan yang betul apa mencuri atau apa kemudian membantu orang bukan saya mau menentukan prinsipnya prinsip ini harus dipenuhi supaya sebuah tindakan itu betul contoh saya gak membahas filsafat moral karena memang bukan temanya hari ini temanya kan soal epistemologi tapi karena pertanyaan Anda memaksa saya ke situ saya mesti menyinggung sedikit itu yang betul adalah satu kalau hukum itu tindakan kita bisa diuniversalisasikan dua kalau manusia dianggap sebagai tujuan bukan sebagai alat dan tiga kalau yang melakukannya itu memang karena kita mau sendiri bukan karena orang lain yang menyuruh kita kalau tiga hal ini dipenuhi maka itu tindakan kita itu wajib dibuat nah itu jadi ini dikaitkan dengan bukan tindakan mana yang betul sih tindakan mana yang betul berbohong atau tidak berbohong itu terlalu konkret yang betul adalah syarat apa yang perlu terlalu kepenuhi supaya tindakan itu wajib kulakukan atau wajib kuhindari kita tidak masuk di situ sayangnya moral bicara moral saudara Dorosario tapi arahnya itu Romo Romo masih ada satu lagi saya tertarik bagaimana dengan ide ala jiwa dengan kosmos pada tingkat rasio karena di tingkat pengetahuan ada kategori 12 kategoris kalau di rasio ada tiga ide itu bagaimana kita bisa sebut itu apa itu beri kepastian tiga ide itu namanya disebut ide kan ide itu berarti dari kata Yunani eidos eidos itu berarti gambaran dari situ juga muncul kata idola idola itu berarti gambaran jadi eidos itu bukan unsur indrawi jadi beda dengan yang unsur pertama sensis apalagi unsur kedua itu yang berhubungan dengan tadi apa pengetahuannya kategori tapi kan itu ada hubungan dengan idra dengan sensis yang ketiga ini sama sekali gak ada sama sekali gak ada mereka itu malah super folder yang tadi saya bilang mereka menata pengetahuan tetapi sendiri tidak masuk dalam pengetahuan jadi ide jima itu adalah folder untuk menata semua pengetahuan karena menurutkan pengetahuan kita rasio kita itu arkitektonik jadi dimana ada manusia dia akan menata otak manusia itu akan menata semua menjadi kesatuan yang lebih penuh dimana ada manusia disitu ada penataan sikatnya pasti ada karena penataan itu ciri khas kegiatan otak manusia ada kesoai ada jalan-jalan itu pasti juga kalau ada tertata gitu itu pasti ada manusia nah rasio kemampuan mental manusia itu arkitektonik dia akan menata semua demikian pun pengetahuan yang sudah diperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawi fisikal itu ditata dalam satu folder namanya dunia kosmos sedangkan pengetahuan pengetahuan yang berkaitan dengan cita rasa dengan perasaan pengetahuan musik estetika misalnya atau psikologi itu masuk di dalam folder file-nya itu masuk dalam folder namanya itu jiwa tapi dua folder ini masih di satu dipaketkan dalam satu super folder raksasa yang menggabungkan dua-dua itu namanya Tuhan jadi Tuhan itu adalah ide yang menata dan mengatur semua pengetahuan tapi tidak masuk dalam pengetahuan dia ide dia ide regulatif begitu Pak Rosario oke terima kasih Pak Masario Romo untuk penegasan terakhir Romo karena ini sudah mau sampai jam 4 ada satu pertanyaan saya teruskan tadi pertanyaan Pak Rosario berarti reason itu dari mana Romo ide itu asalnya dari mana kalau lo bilang mengingat itu dari pengalaman pengalaman kalau Plato bilang dari idea idea pun ini yang empirisme menyerang aku disitu nah reasonnya kamu itu dari mana asalnya reason reason dalam mati kapasitas kapasitas karena kapasitas tadi kan ada sensis ada kemudian understanding ada ada itu dari mana itu dari kenyataan kemanusiaan saya kira karena kenyataan kemanusiaan memang memang begitu kalau disebutkan dari mana bisa lari memang ke persoalan religius tentang penciptaan manusia tapi saya kok itu tidak dipersoalkan oleh tapi kita bisa menganggap bahwa itu memang perkembangan manusia begitu kapasitas manusia bagaimana seperti fitur kemanusiaan seperti apa maaf fitur fitur kemanusiaan yang sudah melekat dengan manusia itu nanti bisa ditanya lagi dari mana sainsis dari mana perusahaan nyatanya begitu itu fenomena dari fenomena dari saya misalnya mengamati cara saya mengolah sesuatu jadi pengetahuan dari cara saya misalnya mengamati juga bagaimana orang mengetahui sesuatu bisa dibedakan bisa diketahui adanya tingkatan-tingkatan kapasitas manusia itu kalau ditanya dari mana sumber aslinya ya susah lari ke Tuhan nantinya oke Romo berarti kan menemukan kepastian dari pengetahuan karena Yung masih meragu-ragukan apakah dengan kita pakai epismologinya kan seperti ini berarti realitas itu pasti tidak lagi diragukan seperti itu dalam hubungan dengan ilmu pengetahuan alam dia sudah menjelaskan dua-duanya dalam proses pengetahuan dua unsur aktif sekaligus unsur obyek dan unsur kita kalau pada empirisme yang mengatakan yang paling aktif itu adalah pengalaman pada rasionalisme yang aktif adalah rasio katakan dua-duanya salah dua-duanya itu sudah terbentuk dari awal liwat kapasitas mental manusia begitu oke terima kasih Romo banyak sekali kita telah berakhir di waktu dan Romo telah memandu kita secara baik saya harapkan Bapak Ibu sudah dapat pengalaman bagi yang sudah meneliti minimal sudah tahu basic epistemologi dari ilmu natural science ataupun dari human eura bisa tahu dasarnya oke sebelum kita menutup kegiatan hari ini dengan doa pas yang bilang kita foto dulu karena takutnya nanti selesai doa semua sudah bilang terima kasih Romo dan menghilang kita foto dulu bersama untuk itu Bapak Ibu bisa hidupkan kamera mari Joe ya oke ada tiga ruang yang pertama saya satu dua tiga oke saya menuju yang kedua satu dua tiga saya menuju yang ketiga orang belu satu dua satu dua tiga baik sudah Romo dan Bapak Ibu untuk menutup kegiatan kita saya minta Pak Wimpi Bria tadi Romo bilang orang B Ibu saya langsung minta Pak Wimpi bisa pimpin kita dalam doa silahkan baik Bapak Ibu semuanya dan Romo mari kita menutup webinar kita sore hari ini dengan doa mari kita berdoa Bapak Surgawi Bapak yang baik kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan buat kami untuk kami boleh belajar bersama dari Romo Simon yang sudah sangat luar biasa memberikan penjelasan kepada kami dan sekiranya apa yang sudah kami dapatkan itu boleh memperlengkapi kami dalam tugas kerjaan kami pelayanan kami di tempat kami masing-masing terima kasih Tuhan Engkau terus memberkati menyertai Ampamu Romo Simon dalam tugas pelayanan di tempat dimana Ampamu melayani demikian juga dengan kami Engkau terus memberkati kami dalam tugas pekerjaan kami masing-masing terima kasih Tuhan inilah doa capan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa amin amin baik terima kasih Pak WMP terima kasih Romo atau semuanya di asa semuanya terima kasih Pak WMP sampai jumpa lagi terima kasih untuk semuanya harap kita bisa jumpa lagi ya Romo semuanya senang sudah kita bisa jumpa lagi mudah-mudahan malah luringnya terpikir langsung di pindah webinar selamat sore semua selamat sore terima kasih Romo amin terima kasih Romo selamat menikmati selamat menikmati terima kasih